Ada banyak tempat wisata alam dengan keunikan tersendiri. Bone adalah salah satu daerah yang berada di Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki banyak sekali desinasi wisata yang menarik untuk didatangi para wisatawan. Terutama dari segi wisata alamnya. Wisata alam di Bone meliputi wisata bukit, wisata air terjun, wisata pantai, hingga wisata kuliner. Wisata alam selalu menyajikan pemandangan yang sangat indah sehingga cocok untuk mereleksasikan diri dan melepas penat saat liburan. Sebagai rekomendasi, berikut beberapa tempat wisata di Bone yang hit dan populer saat ini. Puncak Lima Jari Tempat wisata di Bone yang pertama adalah Puncak Lima Jari. Desinasi wisata ini menjadi hit karena memiliki tampilan yang instragimitable sehingga cocok buat Anda yang suka berfoto. Puncak Lima Jari adalah sebuah kawasan wisata bukit di mana Anda bisa menikmati pemandangan indah dan merasakan suasana yang asri dari ketinggian. Ada banyak tempat foto yang sengaja dibuat oleh pihak pengelola. Tempat foto ini terletak di kadu pandang sehingga memiliki latar belakang pemandangan hijau pepohonan dan biru nyalan. Pantai Capa Ujung Pantai Capa Ujung adalah tempat wisata di Bone yang tak hanya sering didatangi oleh wisatawan yang ingin menikmati pemandangan indahnya lautan. Tapi juga jalan pengantin yang membuat foto perahu ini. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pantai ini. Tidak hanya bersantai sambil menikmati pemandangan indah atau bermain air. Anda juga bisa berkeliling dengan menyewa perahu nelayan. Dengan menyewa perahu, Anda bisa melihat pemandangan terubu karang di bawah laut yang airnya sangat jernih. Air Terjun Terjun Ladendrik Air Terjun Ladendrik merupakan salah satu tempat wisata di Bone yang juga sangat hit karena memiliki daya tarik unik dan eksotis. Air Terjun ini memiliki tiga buah aliran air yang mengalir di bawah dan satu di antaranya terbilang cukup besar dan deras debit airnya. Tempat wisata di Bone ini cocok untuk Anda yang ingin melepaskan penat dengan menikmati asrinya suasana alam. Air Terjun Salah satu tempat wisata di Boneh yang sedang hit adalah Pantai Tete Tondra. Disinasi wisata pantai ini memiliki pemandangan laut yang sangat indah. Daya tarik dari Pantai Tete Tondra adalah pulau kecil yang berada di dekatnya. Selain itu, bagian bibir pantai sangatlah luas sehingga Anda bisa sepuasnya bermain pasir atau melakukan kegiatan olahraga pantai seperti poli pantai. Ditambah lagi tempat ini ternyata juga sering digunakan oleh prajurit TNI sebagai lokasi untuk berlatih. Jadi jangan heran kalau ada sepaat Anda datang berwisata ke sini Anda melihat barak atau penginapan yang dihuni oleh prajurit TNI. Puncak Goa Kelik Selanjutnya ada Puncak Goa Kelik yang sangat cocok untuk menjadi tempat wisata di Boneh dengan tampilan yang sangat eksotis. Untuk masuk ke dalam goa Anda harus melalui terowongan yang cukup panjang. Nantinya saat Anda sudah sampai di puncak, akan ada pemandangan yang berbeda karena pemandangan yang sangat asri. Selain itu, di sini juga ada banyak spot yang cocok untuk berfoto karena tampilannya sangat instragimable. Ada pemandangan hamparan sawah, laut, hingga pegunungan yang bisa dijadikan background saat berfoto. Tanjung Palete Tanjung Palete Selanjutnya ada Tanjung Palete yang merupakan tempat wisata di Boneh yang merupakan gabungan dari wisata alam dengan wisata air. Jadi di sini ada kolam renang besar atau waterpark di mana Anda bisa bermain air sambil berenang. Di dekat waterpark tersebut ada sebuah pantai yang di pinggirnya terdapat sebuah kajebu. Para wisatawan menyambutnya dengan nama kajebu di atas air karena posisinya memang terletak tepat di atas air. Puncak Batua Boneh memiliki banyak wisata alam yang pemandangannya sangat indah. Puncak Batua menjadi salah satunya. Untuk dapat sampai ke puncak Batua Anda harus mendaki terlebih dahulu sehingga siapkan kesehatan tubuh yang fit. Perjalanan mendaki hingga sampai ke puncak Batua diperlukan waktu hingga 30 menit lebih. Saat sampai di puncaknya Anda bisa melihat pemandangan alam. Yang jika diabadikan dengan jepretan kamera akan menghasilkan foto yang instragimable. Goa Mampu Goa Mampu menjadi tempat wisata di boneh yang juga hit karena tampilannya yang sangat eksotis dan cantik. Goa ini memiliki langit-langit goa dengan bentuk yang berbeda-beda. Oleh pihak pengelola, bagian dalam goa diberi lampu warna-warni sehingga tampilannya menjadi lebih cantik. Berhubung punya tampilan yang indah, tak heran kalau Goa Mampu juga menjadi wisata instragimable. Salo Marungi Tempat wisata di boneh yang tak kalah eksotisnya adalah Salo Marungi. Disinasi liburan ini merupakan sebuah wisata sungai yang memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan sungai kebanyakan. Salo Marungi ini memiliki warna air yang kebiruan sehingga tampilannya mirip dengan pemandangan di laut. Ditambah lagi di antara sungai ini ada dua bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi ketika Anda melihatnya, akan ada pemandangan asli yang indah. Anda bisa berenang, bermain air, memancing hingga berfoto-foto di dekat sungai ini. Puncak Padil Puncak Padil adalah tujuan wisata yang terletak di Kabupaten Boneh Sulawesi Selatan. Tempat ini terkenal dengan pemandangan panorama yang indah dan telah menjadi tempat yang populer bagi para penghujung. Puncak Padil menawarkan lingkungan yang tenang dan sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam di Luwialaya tersebut. Ketika berkunjung ke tempat ini, Anda bisa menemukan sederetan spot selfie dengan berbagai macam model yang menarik. Salah satu spot yang wajib Anda abadikan adalah Menara Padil. Tanyung Pero Tondra Tanyung Pero sebuah permata tersembunyi di desa ujung kecamatan Tondra, Kabupaten Boneh. Kini menjadi desinasi wisata yang sedang populer di daerah tersebut. Terletak sekitar 60 km dari kota Watampon, Tanyung Pero menawarkan pesona pantai alami yang menajubkan. Menjadi mahnit bagi banyak wisatawan. Dikelilingi oleh pasir putih halus dan air laut yang jernih, pantai ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga suasana senang yang sempurna. Jika berkunjung ke sini, terdapat ragam aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Mulai dari bermain air menggunakan ban berenang, berkeliling menggunakan perahu, hingga bersantai di tepi pantai. BENDUNGAN SALOMIKU BENDUNGAN SALOMIKU Terletak di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, telah menjadi desinasi wisata yang sangat diminati. Dibangun pada tahun 1981, berperan penting dalam mengendalikan irigasi dan menyediakan air bersih. Namun selain itu, tempat wisata di Boneh yang satu ini juga menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan latar belakang perbukitan hijau yang menawan. Pengunjung dapat menikmati suasana tenang dan menyejukkan di sekitar air yang tenang dan jernih, sambil melakukan berbagai aktivitas seperti memancing atau menikmati piknik keluarga di area Gajibo dan taman bermain anak-anak yang nyaman. BABUNGAN SALOMIKU INgard趟al terkunjungi oleh para wisatawan salam D&D big family